Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, di video kali ini karena banyak juga yang request ya kan Bang bahas dong Rakudai Kishi gitu Nah, sebenarnya nama animenya itu Rakudai no Kishi Eh, bukan Rakudai no Kishi, tapi Rakudai Kishi no Kaliver Apa tuh? Pokoknya pake bahasa Inggris lah di belakangnya ya kan Nah, disini gue akan bahas anime ini terlebih dahulu Dan menjawab pertanyaan kalian tentang Kapan sih tanggal rilis anime Rakudai Kishi ini akan dirilis season keduanya Nah, untuk kalian yang gak tau bahwa Rakudai Kishi ini adalah anime bertipe romantis dan juga sekul Nah, untuk kalian juga yang pecinta anime romance, sekul, dan juga action Nah, kalian cobalah tonton anime ini ya kan Gue yakin kalian pasti akan suka terkait anime ini Nah, langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang suka anime Gue mau ngingetin untuk klik dulu tombol subscribe Biar nanti kalau gue upload video tentang anime, kalian gak ketinggalan notifikasinya Well, kalau udah, langsung aja kita ke pembahasan animenya Nah, jadi Rakudai Kishi ini adalah anime yang distudioi oleh Silverlink Ya, banyak juga dari kalian yang mengenal Silverlink mungkin ya Dan ada juga yang salah paham menurut gue ya kan Yang bilang bahwa Silverlink ini jarang ngasih season-nya bang gitu Jarang ngasih next season nih bang gitu Nah, disini gue akan menjawab apakah bener Silverlink ini jarang ngasih next season Nah, gue bisa jawab ini enggak Karena dari produsernya aja kan Kadokawa ya kan Kadokawa yang mengangkat cerita ini menjadi anime Nah, jika mengingat banyak sekali anime yang diangkat oleh Kadokawa yang tidak mendapatkan next season Yang pertama ada Keja no Mago Dan yang kedua ada No Game No Life Dan yang terakhir ada Rakudai Kishi Sebenarnya banyak, tapi gue ambil 3 contoh aja Nah, mengapa gue bilang Silverlink ini tergantung pada Kadokawa? Nah, kalau misalkan gue denger anime ini Gue tuh langsung tertuju pada Kadokawanya Ya, pasti kalian kalau misalkan ngedenger anime yang digarap oleh Silverlink Kalian tuh langsung kayak Wah, ini enggak akan dikomprimasi ini season keduanya ya kan Nah, kalau gue denger anime yang diangkat oleh Kadokawa Nah, gue langsung berpikir Wah, kalau anime ini enggak populer ini enggak akan next season-nya Atau enggak akan ada season kelanjutannya Ya, kalau misalkan dilihat dari anime yang diangkat oleh Kadokawa Rata-rata kalau animenya enggak populer Ini tuh enggak akan ada next season-nya Nah, gue ambil contoh salah satu anime seperti Keja no Mago Kan ini populer ya kan Nah, kalau misalkan nih Kadokawa ini ingin melanjutkan next season-nya Nah, kalau misalkan Silverlink juga tidak ingin menggarapnya Kan Kadokawa bisa mengubah studionya Contohnya kayak One Pass Man kemarin ya kan One Pass Man pun begitu Ya, kalau animenya niat akan ada next season Ya, walaupun studionya enggak mau Nanti pasti akan berpindah studionya Jadi, intinya Silverlink ini bukanlah masalah menurut gue ya kan Karena Silverlink ini dibayar oleh Kadokawa Jadi, kalau lu ngerjain anime tanpa dibayar kan enggak mau juga ya kan Jadi, Silverlink ya enggak akan menggarap Raku Daikishi Tanpa ada komprimasi dari Kadokawa Nah, gue lanjut ke rumor yang dimana banyak sekali rumor Di Youtube juga ada yang bahas ya kan Yang dimana rumornya bahwasannya Raku Daikishi ini Season keduanya akan dirilis pada tahun sekarang atau tahun depan Nah, menurut gue ini tuh enggak Enggak benar atau hoax ya kan Atau palsu Dan ada juga yang ngomong kalau OVA dari Raku Daikishi ini Akan dirilis Nah, kalau untuk OVA sih Gue lebih percaya OVA sih Daripada season kedua ya kan Memang gue ini berharap Kalau Raku Daikishi akan dilanjutkan Tapi ya terserah Kadokawa juga Gimana nanti Kadokawa membuat seri ini ya kan Apakah seri ini dikhususkan untuk mempromosikan manga atau tidak Nah, fakta yang terakhir Sekaligus alasan Mengapa Raku Daikishi ini tidak dirilis Yaitu penjualan offeringan DVD-nya ini sedikit Atau kurang laku Nah, yang dimana kan anime Kadokawa Yang dikomprimasi next season-nya Memiliki penjualan offeringan yang sangat besar Ya, gue ambil contoh salah satu animenya Seperti Moga Queen Dan Nonon Biori Non-Stop Nah, perlu diingat Kalau anime Nonon Biori ini Tidak begitu populer Tapi ya, karena banyak sekali yang suka Dan banyak sekali yang membeli offeringan Akhirnya Kadokawa memutuskan untuk membuat next season-nya Ya, sampai sekarang Nonon Biori Non-Stop ini Telah memiliki 3 season Nah, untuk Moga Queen Ya, jangan ditanya lagi ya kan Moga Queen ini adalah anime yang populer Sekaligus anime yang menjual lebih dari 1000 eksempel per volume Well, mungkin segitu aja video dari gue Jadi, intinya untuk kalian Para penggemar anime Rakuda Ikisi Kalian jangan terlalu berharap Nah, lebih baik kalian lihat aja Dari manga ataupun like novelnya ya kan Nah, kalian jangan salahin juga Silver Link Kalian seharusnya salahin Kadokawa Mengapa Kadokawa tidak membuat next season-nya? Mengapa gue bisa bilang begitu? Karena otak dari anime ini tuh Adalah Kadokawa Jadi, kalau misalkan gak ada Kadokawa Silver Link ini gak bisa apa-apa Karena ya, studio anime ini kan Membuat anime Ya, banyak biaya ya kan Nah, biayanya itu Ditanggung oleh produsernya Yaitu Kadokawa Nah, untuk kalian juga yang ingin bahas anime Kalian bisa join di grup WA gue Nanti gue sediakan link-nya di deskripsi Sub indo by broth3rmax